Halo guys, sebuah film adaptasi game tentu akan disambut oleh penggemarnya jika film tersebut sesuai dengan gamenya. Nah bagi kalian yang bosan dengan Alice Resident Evil dan ceritanya yang melenceng jauh banget dari gamenya, berikut ada 2 film adaptasi game yang kabarnya akan menjanjikan bagaimana segi story maupun karakternya. Yang pertama, seorang cewek petualang yang sangat ikonik yang ada pada game. Siapa lagi kalau bukan Lara Croft, ia akan ada sebuah film Tomb Raider yang akan rilis pada tahun 2018 besok. Film ini bukan lanjutan dari film Tomb Raider yang diperankan oleh Angelina Jolie pada tahun 2001. Sosok Lara Croft akan diperankan oleh Alicia Vikander yang pernah memerankan film X Machina. Menurut aku, wajah Alicia Vikander kurang mirip sama sosok Lara Croft yang kita kenal saat ini. Seperti yang kita ketahui di game, wajah Lara sangat berbeda sekali dengan Alicia. Tapi entah apakah Alicia dapat meniru sifat Lara Croft, saat ini belum ada trailer yang bisa menunjukkannya. Nah pasti, jika kalian pernah menonton Tomb Raider yang diperankan oleh Angelina Jolie, kalian akan merasakan feel yang berbeda pada film ini. Alasannya, film ini mengacu pada game Tomb Raider 2013 dan Rise of the Tomb Raider. Untuk ceritanya sendiri masih belum diketahui akan seperti apa. Yang jelas, sangat sulit membuat film live action adaptasi game. Membukti seperti film Resident Evil yang gak sesuai dengan game-nya. Contohnya para gamer dan penggemar Lara Croft pasti sangat berharap sekali dengan film ini. Ya kita tunggu saja kapan lebih lanjutnya. Yang kedua, setelah Resident Evil live action yang gagal banget dari segi ceritanya, bahkan karakternya, kini Capcom dan Marzia Animation Planet akan merilis sebuah film CG 3D Resident Evil. Dan ini bukan yang pertama kalinya Capcom merilis film Resident Evil 3D CG. Sebelumnya, telah ada Resident Evil Degeneration pada tahun 2008 dan Resident Evil Damnation pada tahun 2012. Kalau kalian lihat film Resident Evil yang animasi atau yang 3D CG pasti gak bakal kecewa deh. Karena film ini digarap dengan campur tangan Capcom yang masih terasa banget setan-setan Resident Evil yang sesungguhnya. Masih seperti animasi Resident Evil, sebelumnya Leon S. Kennedy akan tetap menjadi tokoh utama dalam film ini. Dan akhirnya kriset film hadir juga dalam film ini. Gak cuma itu, oleh BKC Bruce juga bakal memanik kalian dalam film ini. Dan yang paling aku suka itu desain karakter Rebella yang stress banget. Jauh lebih manis ketimbang yang pada Resident Evil Zero. Dalam trailernya, Leon dan Chris berburu Glenn Arias, seorang pedagang gelap yang memperdagangkan virus zombie terbaru di mana zombie ini bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Glenn Arias akan berencana membuat outbreak di New York dengan menyebarkan virus di muka umum. Masalah terjadi bertambah dengan diculiknya Rebecca Chambers oleh Glenn Arias. Apakah Chris Redfield dan Leon Kennedy akan menyelamatkan Rebecca dan juga menghadapi outbreak di New York? Kalau kalian hubungi cerita film ini dengan Resident Evil 7 yang baru aja rilis kemarin, itu gak ada hubungannya guys. Kalian kurang wawasan kalau cuma tahu Resident Evil 7. Tapi kalau kalian mengikuti cerita Resident Evil, kalian pasti bakal suka banget film ini. Di film ini kalian akan dimanjakan dengan animasi yang bagus banget, 3D visual yang luar biasa. Sayangnya desain wajah Chris disini agak berubah guys. Kayaknya Chris semakin tua begitu populer dengan Leon. Semakin tua dan hidungnya semakin mancur menurutku. Film ini sangat aku sarankan bagi kalian yang mengikuti Resident Evil, dari Resident Evil 4 atau bahkan yang lebih tua dari itu. Dan bagi kalian yang belum nonton film sebelumnya, itu tidak akan jadi masalah. Tapi aku sarankan kalian menonton film sebelumnya, karena di film sebelumnya ada Claire Redfield dan Aya Dewong yang sangat berpengaruh di cerita Resident Evil. Kamar baiknya, Resident Evil VD akan tayang di Indonesia pada tanggal 31 Mei 2017 besok, di Bleach, Cinemax, dan Platinum. Buat kalian penggemar berat Resident Evil, kalian harus wajib menonton film ini guys. Apalagi yang sudah mengikuti cerita dari Resident Evil pertama sampai Resident Evil 6. Kalian bakal nostalgia banget dengan film ini. Dan buat kalian yang gak ngikutin Resident Evil game, gak masalah, aku jamin film ini bakal lebih bagus dari film Hollywoodnya. Oke sekian saja video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal film adaptasi di atas? Jangan lupa like, comment, share, subscribe, agar tak ketinggalan informasi menarik dan video seputar teknologi dan game lainnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!